Wersa Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat terbatas terkait dengan perkembangan situasi global termasuk eskalasi ketegangan Iran-Israel di Stana Jakarta pada Selasa Siang. Usai ratas, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan dua langkah yang akan dilakukan Indonesia menanggapi situasi Timur Tengah yang kembali memanas. Retno mengaku telah berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait langsung untuk menahan diri dan dieskalasi. Sementara pada negara lainnya seperti Jerman, Belanda dan negara Timur Tengah, Indonesia mengajak untuk menggunakan pengaruhnya masing-masing agar tidak kembali terjadi eskalasi. Kemlu juga berfokus pada perlindungan WNI. Menlu menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia, utamanya di Ahman, Teheran dan Mesir. Jelaskan kalau misalnya banyak tekanan agar Indonesia... ...yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung, yang kita minta adalah self-restrict, menahan diri dan deeskalasi. Pentingnya dilakukan deeskalasi. Sementara dengan teman-teman kita yang lain, misalnya dengan para menteri luar negeri Jerman, Belanda dan negara-negara Timur Tengah, kita mendorong agar semua dari kita menggunakan pengaruh kita agar eskalasi tidak terjadi. Jadi komunikasi antara para menteri luar negeri terus dilakukan... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.